Polis Metro Jakarta Utara menetapkan satu orang tersangka terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Pik Penjaringan. Sebelumnya sempat beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan kerumunan. Atraksi barongsai di Pusat Kuliner Pancoran, PIK, Penjaringan Jakarta Utara viral di media sosial. Dalam video amatir tersebut, para penonton terlihat berkerumun tanpa menjaga jarak fisik antara satu dengan lainnya dan mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi. Dalam kegiatan yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu ini, anggota Polres Metro Jakarta Utara beserta SapoPP langsung ke lokasi dan membebarkan kerumunan. Polisi menyita satu set peralatan barongsai dan musik. Ada pun motif tersangka adalah mencari keuntungan karena lokasi acara berada di Pusat Kuliner. Kapolres Metro Jakarta Utara Kompenspol Guruh Arief Darmawan menyampaikan atraksi barongsai tersebut tidak berizin. 12 orang saksi telah diperiksa dalam kasus pelanggaran prokes ini. Tersangka dijerat pasal 93 Undang-Undang Karantina dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Saat ini sudah kita tetapkan satu orang tersangka dengan melanggar pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan. Ancaman hukumannya adalah satu tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Apa bang? Sebagai penanggung jawab. Sebelumnya? Dan pengelola di lokasi tersebut. Ya ini momennya juga nggak pas begitu. Memang tujuan orang adalah untuk merayakan Hari Raya Imlek kemarin ya yang berlangsung di akhir pekan kemarin. Tetapi ya tetap harus jaga protokol kesehatan begitu. Makanya tadi kemudian ada langsung tindakan begitu pihak kepolisian, salpoh PP itu langsung terjun untuk membuarkan kerumunan. Karena kita tidak ingin tentunya hal-hal seperti ini malah memunculkan kluster-kluster baru. Jadi kita harapkan apapun acaranya begitu ya yang mengundang kerumunan, ditahan dulu deh ya untuk sekarang karena pandeminya belum selesai sama sekali.